kita lanjutkan ikhwan dan akhwan yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah salatu wassalamu wa rasulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah albasir 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 secara bahasa artinya maha melihat dia diambil dari dia adalah si guh mubal Allah yang menunjukkan kuatnya suatu apa namanya perbuatan ya si guh mubal Allah ya yang asalnya albasir ini ya dari fiilnya kata kerjanya adalah abu soro wazan ala abu soro kemudian yubu siru ya yubu siru nah kalau orang atau kalau bahasa Arab yang melihat namanya mubsir asalnya begini mubsir mubsir ini itu mufil dan ini dijelaskan oleh Ibn Jarid al-Tabari namun kemudian mubsir ini si guh mubal Allah jadi basir basir fa'il ya fa'il dan ini banyak dalam bahasa Arab contohnya mubdi'us samawati wal art mubdi'us samawati wal art misalnya adabun alim asalnya adabun mu'lim wazan mu'lim jadi wazan fa'il jadi mu'lim jadi alim ya seperti musmi' yang apa namanya mendengar jadi samia ya dan banyak yang seperti ini jadi basir adalah si guh mubal Allah yang kalau kita dalam bahasa kita kita artikan dengan maha melihat maha melihat dan kita tahu bahwasanya makna melihat yaitu melihat hal-hal yang terlihat dan makhluk juga bisa melihat ya makhluk juga melihat dan Allah sebutkan dalam Al-Quran ya dalam surat Al-Insan kata Allah subhanahu wa ta'ala ahal ata'ala Al-Insani hainu minaddahrin lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna Al-Insana minnotufatin amsyajinna betalihi fa'at Allah faja'alnahu samia'an basira faja'alnahu faja'alnahu samia'an basira kami jadikan manusia mendengar dan melihat nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat ini Allah manusia juga melihat ini manusia namun tentunya meskipun sama-sama melihat tapi ada perbedaan mungkin kalau kita bisa sederhanakan perbedaan ya kalau ini kita bikin ini melihatnya Allah melihat manusia melihatnya manusia atau makhluk secara umum makhluk yang pertama Allah sejak azali melihat Allah berada tanpa diri dan ketiadaan dan ketika beradaan Allah dalam azali Allah juga sudah memiliki sifat melihat manusia dimulai dari tidak bisa melihat seperti manusia ya kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah wadlahu lazi akhrajakum min butuni umma hatikum la ta'ala munasyai'an Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kuliah tidak mengetahui apapun maka Allah jadikan baik kalian pendengaran penglihatan ya dan afidah dan apa namanya hati agar kalian bersyukur dan bahaya demikian mereka melihat pun secara bertahap tidak bisa melihat kemudian bertahap bisa melihat kemudian pandangan Allah tanpa batas ada pun pandangan manusia pandangan makhluk terbatas manusia atau makhluk tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil sehingga tidak terlihat kita ada virus kita nggak bisa lihat virus kemudian hal-hal gaib pun juga tidak bisa terlihat kita nggak bisa lihat jin kita nggak bisa lihat malaikat kemudian dibalik tembok juga kita tidak bisa melihat kemudian terlalu jauh juga kita tidak bisa melihat sehingga pandangan manusia itu sangat terbatas ada pun pandangan Allah saya ingin bacakan perkataan saya Sa'adi untuk menggambarkan saja bagaimana luasnya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh Sa'adi rahimahullah ta'ala Albasir maha melihat yang penglihatannya meliputi segala semua yang terlihat di penghujung bumi dan penghujung langit Hata akhfa ma yakunu fiha fayaradabi banamlah sauda ala sohratis soma fi laylatis dolma Sampai Allah melihat yang paling samar Sampai Allah melihat bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam Demikian juga Allah melihat semua bagian tubuh semut tersebut baik yang luar maupun yang dalam semua terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa sarayana al-kut fi a'za'i haddaqiqah bahkan larinya berjalannya gizi atau makanan dalam tubuh semut tersebut dalam kegelapan malam tersebut secara detail dalam tubuh semut tersebut Wa yarasa yorain sarayana al-miyahi fi aghsanil asjar Allah melihat bagaimana mengalirnya air dalam akar-akar pohon dalam batang pohon Wa uruqoha wa jami'an nabatat al-akhtilafi anwaiha Demikian juga Allah melihat aliran air dalam akar-akar, batang-batang pohon dan seluruh tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam modelnya Dengan berbagai macam modelnya Dan kecilnya Dan tipisnya Wa yarana yata uruqin namlah wa nahlah Allah melihat juga aliran atau bagian terkecil Urat-urat yang ada dalam namlah dalam semut ataupun di lebah Wal ba'udah dan juga semut Wa asgar min dalika Bahkan yang lebih kecil daripada itu Allah juga melihat Fasubahana man taharul uqul fi adhamatihi Mahasud sya'Allah yang akal ni takjub dengan keagungannya Wasiatamu ta'alaqatihi wa ta'alaqati sifatihi dan betapa luas yang bisa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa kamala adhamatihi dan kesempurnaan keagungannya Dan seterusnya Ini menunjukkan bagaimana Bahkan beliau berkata Allah melihat yang gaib yang hadir Allah melihat pengkhianatan lirikan pandangan mata Dan juga kelopak mata yang berkedip Allah juga melihat gerakan-gerakan kolb jantung dan seterusnya Inilah maha menglihat Allah subhanahu wa ta'alaqat volunteers Menglihatan kita sangat terbatas Kemudian perbedaannya lagi Pandangan kita Melemah akhirnya Atau makhluk melemah dan akhirnya Tidak bisa melihat bisa jadi Melemah Mulai pakai kacamata Mulai Apa namanya Mulai plus dan seterusnya Pandangan Allah sempurna Oleh karenanya meskipun Allah subhanahu wa ta'ala melihat Sebagaimana makhluk Tetapi hanya Kita hanya memahami makna melihat Tetapi hakikatnya Sangat berbeda antara Penglihatan Allah dengan Penglihatan makhluk Taib ini terkait dengan Makna melihat Kemudian beberapa poin yang akan kita bahas Perkara-perkara terkait Sifat melihat Yang pertama Dalil menunjukkan Bahwa Allah melihat dengan dua mata Dengan mata Asalnya Seandainya tidak ada dalil Yang menunjukkan Allah melihat dengan mata Kita tidak perlu menetapkan Allah punya mata atau tidak Seperti ketika Allah menyebutkan Bahwasannya Allah sami' maha mendengar Tidak ada dalil yang menunjukkan Allah punya telinga Kita bilang Allah bisa mendengar Tanpa telinga Maka kita hanya menetapkan Sifat Allah mendengar Dan tidak ada dalil Untuk menunjukkan detailnya Dengan telinga atau tidak Kita menyebutkan Allah maha mendengar Tetapi datang dalil-dalil Yang menunjukkan bahwasannya Allah memiliki mata Dalam Al-Quran Diisyaratkan banyak Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Tajri bi'a'yunina Kapal Nabi Nuh Mengalir dengan Pengawasan kami Dengan penglihatan kami Allah menyebut dengan ibarat Dengan mata Mata kami Demikian juga dalam hadith Ketika Rasulullah SAW Menjelaskan tentang sifat dajjal Dajjal yang akan keluar Menjelang hari kiamat Kata Nabi SAW Innahu a'war Sungguhnya dajjal itu Buta sebelah Wa inna rabbakum Laisa bi'a'war Dan sungguhnya Rabb kalian Tidak buta sebelah Ini dijadikan delil oleh Para ulama Bahwasannya Allah Memiliki dua mata Di antara yang berlilakan Hal ini adalah Atau menetapkan Allah punya dua mata Abul Hasan Al-Ash'ari Dan saya sudah nukil Dalam Satis saya Bagaimana Abul Hasan Al-Ash'ari Dalam kitabnya Makalatul Islamiin Menetapkan Allah punya Dua mata Demikian juga Diikuti alimam Ibnu Khuzaimah Salah seorang ulama Dari madhab syafi'i Dalam kitab ut-tawhid Beliau juga berlain Dengan hadis ini Lirabbina Aynani Yubisirubihima Ya ma tahta thara Wa tahta al-ard Sabi'as-suflay Kami berkata Rabb kami memiliki Dua mata Yang melihat Dengan dua mata tersebut Apa yang di bawah Tanah Yang di bawah bumi Di bawah bumi Yang berlapis tuju Dan apa yang di langit Dan apa yang di antara keduanya Baik yang kecil Maupun yang besar Yang tersembunyi Dan Allah melihat Apa yang berada Di dalam lautan Dan juga melihat Bagaimana gerakan-gerakan Ombak Dan seterusnya Dan Allah melihat Arsyah Yang Allah beresiwa Di atasnya Jadi seandainya Kita tidak akan Bicarakan hanya Tapi Allah Ketika menyatakan Allah punya mata Dan Nabi dikuatkan Dengan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Nabi ingin menjelaskan Kepada kita Dajjal Dia ngaku sebagai Tuhan Tetapi dia ngaku sebagai Tuhan Ternyata Dia punya kekurangan Yaitu matanya buta sebelah Tidak pantas Tuhan punya kekurangan Tidak pantas Tuhan punya Kekurangan Oleh karenanya Nabi mengatakan Dan Tuhanmu tidak buta sebelah Dan ini bisa difahami Kalau Tuhan tidak buta sebelah Berarti Allah SWT Melihat dengan kedua Matanya Taib Berikutnya Di antara hal yang terkait Dengan hal ini Bahwasannya Melihat Adalah sifat Kesempurnaan Yang tidak bisa melihat Tidak pantas jadi Tuhan Tidak pantas jadi Tuhan Nabi Ibrahim Ketika menegur ayahnya Dalam surat Maryam Kata Nabi Ibrahim AS Ya abati lima ta'budu Ma la yubusiru Ya Ya abati lima ta'budu Ma la yubusiru Ya Wa la yugni angka syai'ah Ma li asma'u Wa la yubusiru Wa la yugni angka syai'ah Kenapa kau menyembah berhala La yasma' yang tidak mendengar Wa la yubusiru Tidak melihat Wa la yugni angka syai'ah Dan tidak bisa Membantumu sama sekali Ini dalil bahwasannya Tuhan itu harus maha mendengar Harus maha melihat Oleh karenanya Yang tidak bisa melihat Tidak pantas menjadi Tidak pantas menjadi Tuhan Oleh karenanya ketika kita menetapkan Sifat melihat bagi Allah Kita menetapkan Kesempurnaan bagi Allah SWT Kemudian yang dimaksud dengan melihat Melihat adalah Yang dipahami oleh kita Melihat kita paham Yaitu melihat yang terlihat Jangan ditakwil Jangan ditakwil Jadi ilmu Jadi mengetahui Sebagaimana dilakukan oleh asyairah Dan ini juga dilakukan oleh sebagian Muktazilah Mereka menolak sifat melihat Ketika mereka melihat Kata mereka Allah melihat Maksudnya Allah mengetahui yang terlihat Beda dengan mengetahui dengan melihat Itu dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Sehingga mereka menolak sifat melihat Sebagaimana pernah kita jelaskan Karena mereka mengatakan Tidak boleh ada suatu hal yang berubah-ubah Dalam zat Allah SWT Sementara kalau makna melihat Sementara yang dilihat oleh Allah itu Banyak perubahan-perubahan Seperti saya bergerak sini Tangan begini Ini kan ada perubahan Seakan-akan Terjadi perubahan dalam Zat Allah Karena sifat melihat Terik-terik Terkait dengan yang terlihat Kalau terlihatnya berubah-ubah Berarti ada sesuatu dalam Penglihatan tersebut Yang mengalami perubahan Dan mereka punya syubhad Allah statis tidak boleh mengalami Perubahan sama sekali Oleh karena mereka Mentawil sifat melihat Dengan mengetahui Dengan mengetahui Makanya orang asyairah mengatakan Kita boleh mengatakan Allah Kata mereka Kita boleh mengatakan Allah melihat Yang terdengar Dan Allah mendengar Yang terlihat Mereka mengatakan demikian Kita boleh mengatakan Dan kita meyakini Allah mendengar Yang terlihat Yaitu Allah mendengar Warna Dan Allah melihat suara Mereka mengatakan demikian Boleh Kenapa? Karena makna melihat Dan mendengarlah Mengetahui Karena makna mendengar Dan melihat Mengetahui Maka kita boleh mengatakan Maka kita boleh mengatakan Allah mendengar Warna-warni Allah mendengar pelangi Karena mendengar Maknanya Mengetahui Sama dengan kita boleh mengatakan Allah yub siru al-masmu'at Allah yub siru al-aswat Allah mendengar Allah melihat guntur Allah melihat suara Karena makna mereka Melihat artinya Mendengar Dan ini akidah Tidak benar ya Artinya di luar daripada Fitrah manusia Seluruh manusia Ngerti melihat Yang melihat Dan mereka Sebagaimana kita jelaskan Tadi mereka mengatakan Allah maha melihat Tidak sama dengan Penglihatan kita Yang penuh dengan Keterbatasan Maka saya katakan Akidah ahlu sunnah Al-akidah Yang sesuai dengan fitrah Manusia Orang awam semua Kalau kita tanya Ngerti melihat gak Apa maksudnya Allah maha melihat Ya Allah maha melihat Kita begini Mereka tidak terbetik Dalam benak mereka Melihat maksudnya Mengetahui Mengetahui hal yang berbeda Mengetahui Beda dengan Orang Kalau makna Melihat sama dengan Mengetahui Kita bisa bilang Orang buta Melihat warna Orang buta Melihat rumah Karena dia mengetahui Di sini ada rumah Meskipun dia tidak lihat Oleh karena ini bertentangan Dengan secara bahasa Tidak ada namanya bahasa Melihat maknanya Mengetahui Kemudian Bertentangan dengan Fitrah manusia Manusia mengetahui Allah maha melihat Intinya ketika mereka Mentahui Melihat Dengan mengetahui Berarti mereka Menolak Menolak sifat melihat Mereka tidak Mereka tidak meyakini Allah bisa melihat Karenanya ketika Pembahasan tentang Apa bedanya Akidah Al-Sunnah Akidah Asyair Asyair menetapkan Tujuh sifat Tujuh sifat tersebut adalah Hidup Maha hidup Maha mendengar Maha melihat Maha berbicara Kudrah Irodah Ilmu Tujuh Di antara sifat tujuh tersebut Mereka menetapkan Sifat mendengar dan melihat Ternyata mendengar dan melihat Ini tidak sama dengan Yang diakini Ahlu Sunnah Maksud mereka Mendengar dan melihat Adalah mengetahui Mendengar artinya Mengetahui yang terdengar Melihat artinya Mengetahui yang terlihat Kita Al-Sunnah Tidak mendengar adalah sifat tersendiri Melihat adalah sifat tersendiri Ini sudah kita bahas Pada pertemuan kemarin Ini membedakan kita dengan Akidah Mu'tazilah Dan akidah Asyairah Kita mengatakan Mendengar adalah sifat tersendiri Melihat sifat tersendiri Dan mendengar dan melihat Bukan melihat Makanya Allah Sering mengandengkan Sami'un alim Maha mendengar Maha mengetahui Kalau Sami' artinya mengetahui Berarti Maha mengetahui Maha mengetahui Maha mengetahui Sami'un Sami' al-basir Berarti mengetahui Mengetahui Baik Ikhwan dan akhwat Alhamdulillah S.W.T Pembahasan berikutnya Tentang Di antara Keterkaitan penglihatan Allah S.W.T Ini sudah Atau kita sambungannya Di sini Keterkaitan Di antara Bukan semua Di antara Keterkaitan penglihatan Allah Yang pertama Di antara Allah Maha melihat Amal Amal soleh kita Allah Maha melihat Amal soleh yang kita lakukan Ini sekedar Perincian ya Agar kita Lebih perhatian Allah berfirman Watawakkal alal hayi Alladhi yarauka hinatakum Kata Allah Alladhi Yarauka Hinatakum Wataqallubaka Fisajidin Kata Allah Bertawakallah kepada Allah Yang maha hidup Dan tidak mati Alladhi yarauka hinatakum Yang melihat engkau Ketika engkau berdiri solat Wataqallubaka Fisajidin Ketika kau sujud Bersama orang sujud Allah juga mau melihat Dan ini kalau kita tahu Allah mau melihat Apa yang kita lakukan Amal soleh Maka Kita tidak usah Sedih ketika Tidak ada yang melihat kita Ibadah Kita tidak usah sedih ketika Tidak ada yang melihat kita Sedekah misalnya Kita tidak perlu Pengakuan orang Karena Allah sudah melihat kita Ketika kita Baca Al-Quran sendirian Kita tidak perlu Mengabarkan Mempublish apa yang kita lakukan Karena kita tahu Allah sudah melihat Apa yang kita lakukan Di antara faedahnya Kalau kita tahu Allah Melihat apa yang kita lakukan Kita lebih ikhlas Oleh karena Di antara derajat yang tertinggi Setelah Islam Imanlah ihsan Dan ihsan adalah Di antara derajatnya Anta budallah Ka'anaka tarahu Fa'ilam takun tarahu Fa'innahu yaraq Fa'ilam Kata Nabi SAW Fa'ilam Takun Tarahu Fa'innahu yaraqa Kalau kau beribadalah Seakan-akan kau melihat Allah Dan jika kau tidak mau Melihat Allah Yakinlah Allah melihatmu Nah ini kalau kita hadirkan Ini ihsan Ini ihsan Dalam setiap ibadah kita Kita akan ikhlas Karena kita sudah puas Dengan Allah melihat Melihat kita Jadi masalah Terkadang kita tidak puas Sehingga kita butuh pengakuan Orang lain Sehingga kita Memperdengarkan apa yang Kita lakukan Atau kita Memperlihatkan apa yang kita lakukan Seharusnya kalau kita tahu Allah sudah melihat kita Urusnya sudah Sudah selesai Jadi Allah memelihat Amal soleh yang kita Melakukan Ini pertama Yang kedua Sebaliknya Allah Maha melihat Setiap dosa Yang kita lakukan Kata Allah Kata Allah Cukuplah Rabmu Mengetahui dosa-dosa Hambah-hambanya Khabiran Maha mengetahui Dan maha melihat Jadi Allah melihat Zunubi ibadihi Allah maha melihat Dosa-dosa Basiran Maha melihat Oleh karenanya Semua dosa yang kita lakukan Bahkan lirikan mata Yang kita Lepaskan Semua Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya'lamu khainat al-a'yun Wama tukhfiz sudur Allah melihat Allah mengetahui Lirikan mata Dan apa yang disembunyikan oleh Dada-dada manusia Maka dari sini kita yakin Ketika Kita Bermaksiat Meskipun tidak ada yang melihat Maka Allah pasti Melihat apa yang kita Lakukan Ibn Rajab Rahimahullah Membawakan sebut Riwayat Beliau berkata Rawada rajulan imra'atan Fi falatin laylan Ada seorang laki Merayu seorang wanita Di tengah Padang Di malam hari Fa'abad Mereka tersebut tidak mau Diajak berzina Tidak ada yang lihat Laki tersebut merayunya Di tengah-tengah Padang Tidak ada orang lain Kecuali mereka berdua Di malam hari Namun wanita tersebut Enggak Maka untuk Meyakinkan Agar wanita yang mau Maka laki tersebut berkata Kepada sang wanita Ma yarona illal kawakibu Wahai fulana Wahai sang wanita Tidak ada yang melihat kita Kecuali bintang-bintang Tidak ada orang Kanan kiri semua Ada bintang-bintang aja Yang melihat kita Maka wanita tersebut Menjawab dengan imannya Kalau begitu Mana yang pencipta Bintang-bintang tersebut Apakah tidak melihat kita Ya Allah berfirma Tidak akan dia mengetahui Bahwasannya Allah maha melihat Apa yang dia Lakukan Oleh karenanya Yang menjadikan orang banyak Melakukan maksiat Karena hilang dari Hati mereka Sifat maha melihat Allah Kita tahu bahwasannya Kita ini malu Kalau segini dipasang CCTV Kita gak boleh Maksiat Ada CCTV Ada terdata Tapi kalau Allah yang melihat Kita tidak malu Kita tidak malu Padahal Allah pasti melihat Apa yang kita lakukan Sehingga seorang ketika Melakukan maksiat Sifat ini sering hilang Allah maha melihat Hilang dari Meskipun dia yakin Tapi ketika dia masih hilang Dari hatinya Bahwasannya Allah maha melihat Seandainya sifat ini selalu Adilam dirinya Dia pasti tidak berani Bermaksiat Karena siap melakukan Allah maha melihat Saya malu sama Tuhan Yang menciptakan aku Saya malu sama Tuhan Yang memberikan aku rizki Dengan berbagai macam rizki Saya malu Yang jadi Yang kepada Tuhan Yang telah Menyelamatkan aku Dari berbagai macam Mala petaka dan bencana Yang telah memberikan aku Berbagai macam Kenikmatan Oleh karenanya Saya malu Tadkala saya sedang bersendirian Seorang salah mengatakan La taj'alillah Ahwanan nazirina ilaik Janganlah kau menjadikan Allah adalah orang Yang paling rendah Jangan kau menjadikan Allah adalah yang paling rendah Dari orang-orang yang melihatmu Artinya Apa maksud ke Kataan salah ini Artinya kalau seorang Melihat hal yang haram Ada anak kecil dia pasti malu Apalagi ada kiai dia Lebih malu lagi Tapi kalau tidak ada orang Allah yang lihat dia Dia tidak malu Konsekuensinya Seakan-akan Allah sepele Dibandingkan dia Tetapi tidak Ini hanya konsekuensi saja Oleh karenanya Seorang Hadirkan ada Ini tentang Allah maha melihat Kemudian Di antaranya Apa yang Allah lihat Di antaranya Kondisi kita Kondisi kita Allah lihat Sehingga Sehingga Allah menetapkan Yang sesuai dengan Kondisi kita Yang terbaik Sesuai dengan Kondisi kita Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Asyura 27 Kata Allah Seandainya Allah Membentangkan Rizki Sebanyak-banyaknya Kepada hamba-hambanya Mereka akan Berbuat kezaliman Di atas Sombong Angku Dan yang lainnya Tapi Allah turunkan Rizki Sesuai dengan Kadar Yang Allah Kehendaki Kenapa Karena Allah Maha melihat Jadi Allah melihat Kita Kondisi kita Makanya Rizkinya segini Allah tahu Cukup segini Kalau berlain Nanti dia lupa diri Sehingga Dengan demikian Kita akan Husnudhan Kita akan Husnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Kita diberi Kadar Rizki Diberi Kadar umur Tertentu Karena Allah Lebih tahu Tentang diri Diri kita Kita husnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita husnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diantara Hal-hal detail Yang Allah Lihat Atas kita Sehingga Kita waspada Dan kita Semangat Beramal soleh Dan kita Senantiasa husnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah Mereka melihat kita Kita husnudhan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Memperhatikan Hamba-hambanya Secara Detail Tidak seperti Kalau Saya sering sampaikan Tidak seperti Kalau seorang Raja Raja Dia mengetahui Rakyatnya secara global Secara global Demikian juga Misalnya penguasa Dia mengetahui secara global Kita gak usah Kepala sekolah Kepala sekolah Yang tahu muridnya secara global Dia tidak tahu Muridnya Muridnya 2000 Mana tahu secara detail Murid-murid tersebut Itu pun Global pun hanya di sekolah Kelas ini begini Kelas ini begini Ada yang nakal Ada yang laporin Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya Mengetahui setiap hambanya Dan mengurusi hambanya Setiap detail Kata Allah Apakah Allah yang mengurusi Setiap jiwa Jadi Allah mengurusi kita secara detail Jadi jangan sampai kita merasa Allah tidak sedang lihat Kita sibuk lihat yang lain Enggak Kita dalam setiap kegiatan kita Allah lihat kita secara detail Oleh karenanya kita husnudhan Yang penting kita berbuat baik Kalau kita berbuat baik Kita husnudhan Allah lihat saya Allah tahu Apa yang harus Allah lakukan Allah tahu Yang penting kita husnudhan kepada Allah Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menambah iman kepada Kepada kita semua Taib Terakhir Buah dari Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir Sudah kita singgung tadi Di antara yang pertama Adalah Muraqabatullah wal khauf minhu Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan takut dengan Allah ketika Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ialah Allah yang mengetahui Apa yang tersembunyi di laut Di sungai Dalam kesendirian Di bawah bumi Di atas langit Allah tahu semua Tidak ada satu daun pun yang jatuh Kecuali Allah tahu Sehingga seorang merasa Selalu diawasi oleh Allah Yang sering sampaikan Muraqabah Yaitu merasa diawasi oleh Allah Di antara Nama Allah adalah Rakib Rakib adalah maha mengawasi Ini lebih detail lagi Maha mengawasi itu Maha melihat dengan Pengawasan Kalau maha melihat secara global Muraqabah rakib itu Melihat dengan mengawasi Ibarat kalau Ada orang penjaga Mercusuar Di laut Dia akan melihat Tapi melihatnya dengan Dengan pengawasan Bukan sekedar melihat Jadi kalau Allah melihat kita Secara detail Maka seorang waspada Ketika Bermaksiat Saya katakan tadi Yang Allah lihat Bukan hanya Yang zahir Bahkan yang batin Gerakan hati kita Allah pun maha melihat Apa yang terjadi pada Diri kita Yang kedua Faedahnya Ketika kita Maksud Allah melihat Kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau kita beribadah Kita sudah tahu Allah melihat Kalau Allah melihat Maka selesai Urusan Kita tidak butuh Pengakuan orang lain Kita tidak perlu mempublis Kita tidak perlu mencerita Kita tidak perlu dianggap Orang sebagai orang hebat Yang penting Kita bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Memutuskan suatu Permasalahan Dia cuma dapat laporan Dia tidak tahu Pasti Dia tidak tahu cerita Dari awal sampai akhir Mungkin dilaporkan Cuma Suatu cuplikan kejadian Latar belakang Dia tidak tahu Dan kesudahan Dia tidak tahu Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Mah melihat Apa yang terjadi Baik sebelum Maupun sesudahnya Allah bisa tahu Dan Allah mah melihat Apa yang terjadi Oleh karena ketika Allah memberi keputusan Maka seorang husnudhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Seinilah terbaik Baginya Kemudian antara faedah yang bisa kita ambil Kita tetapkan sifat Al-basar Bahasanya Allah maha melihat Maha melihat Benar-benar melihat Sebagaimana manusia melihat Dari sisi maknanya Adapun bagaimananya Secara Sempurna Tentu beda jauh Antara Melihat Allah Dengan melihat manusia Adapun makna melihat Kita paham Manusia bisa melihat Allah juga bisa Melihat Tapi bagaimananya Tentu Jauh berbeda Sebagaimana kita jelaskan Perbedaan antara Melihatnya Allah Dengan melihatnya Makhluk Demikian Ikhwan dan akhwat Yang rahmatilah Subhanahu wa ta'ala Majlis ta'lim Al-Gurabah Di Muscat Oman InsyaAllah kita lanjutkan Pengajian kita Pekan depan Dengan Nama-nama Allah Yang lainnya Kurang bisa maaf Wa bilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton